Richard Eliezer dianggap menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan berencana yang menimpa rekannya sesama anggota Polri, Brigadir Nofriansyah, Yosua Huta Barat. Eliezer menjadi justice kolaborator dan bersedia memberi kesaksian agar kasus yang sudah lebih dari 100 hari terjadi ini menjadi terang benderang. Empat minggu pasca tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, pihak kepolisian melalui Direkturat Tindak Pindana Umum Barat Krimpolri menetapkan barada Richard Eliezer sebagai tersangka. Penetapan ini bersama dengan pernyataan sejumlah pihak yang menyebut Eliezer sebagai saksi kunci kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer lantas mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Sebagai gantinya, Eliezer siap menjadi justice kolaborator atas kasus pembunuhan Yosua. Pengajuan justice kolaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegap hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selama proses pemeriksaan di LPSK, Eliezer sempat mengaku dirinya menerima sejumlah ancaman. Namun pihak LPSK tidak dapat menyampaikan bentuk ancaman yang diterima mantan Aji dan Ferdi Sambu tersebut. Dalam perjalanan kasusnya, Eliezer sudah tiga kali berganti pengacara. Yang pertama, Andreas Nahot Silitonga. Ia nampak tampil usaha Eliezer ditetapkan tersangka. Namun Andreas mengundurkan diri dari tim kuasa hukum dan tidak mengungkapkan apa alasan dirinya dan tim untuk mundur. Selanjutnya, Deolipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum yang baru untuk Eliezer. Namun selang beberapa hari kemudian, Deolipa dan tim kuasa hukum tak mendampingi Eliezer. Sementara yang terakhir, sebagai kuasa hukum Eliezer adalah Ronny Talapesi yang mengaku ditunjuk langsung oleh pihak keluarga Eliezer. Ronny mengaku mendapatkan kuasa sejak 10 Agustus 2022 ditandatangani langsung Richard Eliezer. Richard Eliezer diketahui menjadi eksekutor pembunuhan terhadap Brigadir Yosual di rumah dinas Ferdi Sambu di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Namun Eliezer berdali jika dirinya hanya menjalankan perintah dari Ferdi Sambu sebagai atasannya. Tim Liputan, Metro TV